Ini adalah persiapan kita, dan insya Allah minggu depan kita akan mulai PTM lah di Senin. Jadi vaksin ini salah satu waya agar bagaimana nanti ketika PTM telah dilaksanakan kebupatan di Jamis, baik durunya, siswa-siswanya itu bisa aman, terpindah dari terlampar COVID-19. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra saat meninjau pelaksanaan vaksinasi masalah untuk siswa sekolah menengah pertama yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Ciamis pada Sabtu 28 Agustus 2021. Menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi tersebut bukan saja mendukung program pemerintah pusat, namun juga untuk persiapan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan mulai minggu depan. Jadi bahwa vaksinasi yang dilakukan untuk siswa-siswi sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis, ini adalah bagian dari melaksanakan program pemerintah pusat, posisi lain juga sebagai persiapan kita, dan insya Allah minggu depan kita akan mulai PTM lah di Senin. Jadi vaksinasi ini salah satu raya akan bagaimana nanti ketika PTM telah dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, baik durunya, siswa-siswanya itu bisa aman, terpindah dari terlampar COVID-19. Yana menambahkan, pelaksanaan vaksinasi hari itu melibatkan 2.700 siswa dari 8 sekolah SMP. Selain itu, kata dia, bagi siswa SD yang sudah berusia 12 tahun, pihaknya akan menggelar vaksinasi dengan teknik seberbeda. Tapi tidak jadi syarat keharusan, Pak, yang siswa yang sudah di vaksin bisa ikut PTM, yang belum juga kan boleh di vaksinasi. Kita upayakan semuanya, tapi mungkin secara bertahap, secara bertahap, tapi kita ingin semua siswa-siswi yang memang menurut aturan sudah boleh dipaksin, 12 tahun ke atas, kita akan upayakan semuanya, ya Pak tadi, semuanya akan kita vaksin, bertahap tentunya, sambil menunggu pasoknya di vaksin tadi. Ada berapa sekarang? Hari ini, untuk SMP, 8 sekolah. 8 sekolah, dengan jumlah siswa-siswi yang di vaksin, 3.700. SMP aja itu, Pak? SMP. SMP. SMP, usia di atas 12 tahun. Karena kalau SMP, SMP itu sudah kewenangan ke sisi. Untuk SPS-SW SD yang usia 12 atau belum ada untuk vaksinasi? Itu nanti kita mungkin tidak bisa seperti di SMP ya, yang memang rata-rata sudah di atas 12 tahun yang bisa kita laksanakan vaksinasi masalah. Itu nanti kita siasat lagi lah. Paling tidak, usia SD yang memang sudah 12 tahun harus vaksin di pilih. Kata-kata, Pak, harapannya dengan vaksinasi siswa ini gimana, Pak? Ya, itu ketika PTM bisa terpapar dari COVID-19, sehingga PTM Kabupaten James bisa berjalan dengan macet dan tidak ada sekolah yang menjadi klaster COVID-19. Dirinya berharap, semua siswa yang berumur di atas 12 tahun sudah divaksin, sehingga proses pembelajaran tatap muka bisa menyeluruh.